Hai kaufren disini diminta menyatakan dalam bentuk baku dengan pembulatan sampai 3 tempat desimal dari bilangan yang diberikan. Dimana bentuk baku adalah suatu cara penulisan bilangan dengan bentuk A x 10 n. Dimana A adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 1 lebih kecil dari 10 dan n adalah anggota bilangan bulat. Dimana disini 2 per 3 ini kita bagi akan menjadi 0,6666 dan selanjutnya. Maka bentuk ini kita akan jadikan bentuk bakunya dimana A itu adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 1 lebih kecil dari 10. Maka disini kita ambilnya adalah 6,666 dan selanjutnya. Maka ini kita tuliskan menjadi 6,666 dan selanjutnya. Ini berarti kita kalikan dengan 1 per 10. Dimana jika kita memiliki bentuk 1 per 10 pangkat n ini kita jadikan 10 pangkat minus n. Sehingga bentuk ini kita tuliskan pembulatan sampai 3 desimal. Nah berarti ambil desimal dari koma 3 desimal berarti ini 1, 2, 3. Berarti posisi 3 desimal adalah di 6. Nah untuk melakukan pembulatan kita ambil 1 angka di belakang desimal yang diinginkan. Kemudian kita lihat angkanya jika lebih kecil dari 5 kita hilangkan. Jika lebih besar sama dengan 5 ini kita tambahkan dengan 1 di angka yang di depannya, desimal yang diinginkan. Maka disini kita lihat bahwa angkanya adalah 6 berarti ini lebih besar dari 5. Maka ditambahkan 1 pada desimal yang di depannya. Maka ini menjadi 6,667. Dimana 1 per 10 berarti menjadi 1 per 10 pangkat 1. Kita jadikan 10 pangkat minus 1. Kemudian bagian B disini adalah 5 per 7. Jika kita tuliskan ini menjadi 0,714285714 dan selanjutnya. Maka untuk kita jadikan bentuk bakunya berarti kita ambil bilangan A nya berarti di posisi 7,14285714. Maka ini kita tuliskan menjadi 7,14285714 dikali dengan 1 per 10 berarti 10 pangkat minus 1. Maka kita bulatkan ke 3 desimal berarti kita ambil dari koma nya disini ambil 3 posisi berarti 2. Kita lihat 1 angka di belakangnya 8. 8 lebih besar dari 5 maka bentuk ini kita tambahkan 1 ke bilangan digit yang di depannya. Maka kita dapatkan disini adalah 7,143 dikali dengan 10 pangkat minus 1. Kemudian bagian C, 1 per 11 ini adalah sama dengan 0,090909 dan selanjutnya. Maka jika kita jadikan untuk bentuk bakunya berarti ambil bilangan A nya disini adalah 9, maka ini menjadi 9,0909 dan selanjutnya dikalikan dengan 10 pangkat. Nah disini ambil dari koma-koma disini berarti adalah 1 per 100. 1 per 100 berarti 1 per 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 2. Nah ini akan kita lakukan pembulatan ke 3 desimal. Maka disini dari koma nya ambil posisi 3 desimal berarti disini kita lihat 1 angka yang di depannya berarti 9, 9 lebih besar dari 5. Maka kita tambahkan 1 ke desimal yang di depannya. Maka ini menjadi 9,091 dikali 10 pangkat minus 2. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.